Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, NTKONG, secara kompak melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Pasar Baru, PLBN, NTKONG, Kabupaten Sanggau pada minggu kemarin. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, meski program vaksinasi di Kalbar sudah mulai berjalan. Sekretaris Kecamatan NTKONG, Kosmal Yul, menyampaikan penyemprotan disinfektan ini juga dilakukan secara serentak baik di tingkat RT, dusun, dan desa yang ada di Kecamatan NTKONG. Dirinya menilai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 akan terus digelar agar masyarakat tidak lengah, apalagi sampai menganggap remeh dan mengira bahwa masalah virus corona telah usai. Perlu saya sampaikan bahwa pagi ini kami dari Forkopimcam, dalam hal ini Pak Kapolsek, Pak Danamil, dari Kepala Pugasmas dan KADES, Kepala Desa NTKONG, melaksanakan penyemprotan bersama di PLBN NTKONG. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami ucapkan kepada BIN, karena membantu pihak Kecamatan dalam penyediaan alat-alat disinfektan dan untuk penjagaan dan penanganan COVID-19. Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas NTKONG, Gatot Setiarno, menyampaikan kegiatan serupa akan rutin digelar. Karena itu, masyarakat juga diingatkan agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak BIN yang telah banyak membantu, terutama dalam penanganan, kemudian pemberantasan, dan sekaligus pencegahan penularan daripada COVID-19. Pada hari ini, kami bersama-sama Forkom Pimcam mengadakan penyemprotan dan disinfektan di seluruh Kecamatan TKONG. Jadi di dusun-dusun juga diadakan penyemprotan pada hari ini, tanggal 17 Januari 2021. Untuk selanjutnya, kami akan secara rutin mengadakan ini dalam rangka upaya untuk pencegahan sekaligus pemberantasan penyakit COVID-19.